Dan saya lihat dari video-video, disitu terdapat praktik, yaitu belajar untuk servis handphone. Nah, dari situ saya langsung rangkat dari Jayapura. Ternyata pengerjaan handphone itu ada SOP-SOP yang harus dipahami. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Arwani dari Magelang, Jawa Tengah. Nama saya Arisyanto, asal dari Indramayu, perjalanan 5 jam pakai kereta. Saya Amin, dari Rembang. Nama saya Ahmad Nurkolek, dari Plura. Ya, perkenalkan nama saya Dian, saya berasal dari Jayapura, Papua. Belum ada sampai sekarang. Saya belum, cuma saya itu ada counter di rumah. Ya, punya counter, tapi saya nggak buka, apa yang nggak buka, servis lah. Belum, saya sebelumnya hanya pemula. Sebelumnya saya cuma punya counter yang jual paket data sama aksesori, sampai seperti itu aja. Ini dari teman saya ini. Ya, dari teman. Sebelumnya temannya sudah berangkat di sini apa? Belum, malahan dia berangkat, merantau. Sebenarnya sih mau itu, mau bareng sebenarnya. Nggak tahu dia counternya, counternya itu habis. Jadi dia mau merantau dulu katanya. Cari apa? Itulah, dana tambahan lah. Buat tambahan usaha. Dapat informasi LPK kuantum itu dari Facebook, terus saya coba browsing di Google Maps. Ternyata ada LPK kuantum atau teknisi HP itu di Semarang, Banyumanik. Sebelumnya tahu LPK kuantum itu, biasa lagi main-main Facebook, main-main YouTube. Lihat referensi, ada video-video tentang LPK kuantum, bagaimana kondisinya, bagaimana di dalam LPK kuantum itu sendiri, belajar apa saja. Dari situ saya tertarik untuk lebih mendalami tentang keinginan tahuan LPK kuantum itu seperti apa sih. Pada akhirnya, saya berangkat ke sini bersama teman-teman semua dari berbagai daerah, sampai berkumpul hari ini. LPK kuantum saya tahunya dari Facebook, terus scroll-scroll Facebook, terus ada video-video singkat, saya tonton. Terus kemudian saya cari di Google Maps itu ada review-reviewnya sangat bagus, sangat rekomendasi sekali. Saya tahu daripada LPK kuantum ini dari media sosial. Dia lewat di peranda saya, di Facebook saya. Nah, di situ saya tahu. Dan pada akhirnya, saya ambil kesimpulan dan saya lihat dari video-video, di situ terdapat praktik, yaitu belajar untuk servis handphone. Nah, dari situ saya langsung berangkat dari Jayapura. Suasana belajar di LPK kuantum menyenangkan, instrukturnya sangat mudah dibahami dalam menjelaskan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di handphone. Bagaimana mengenal apa saja komponen-komponen yang di handphone itu dengan detail dan terperinci, hingga untuk yang pemula pun akan sangat cepat memahami apa yang diajarkan di instruktur oleh LPK kuantum ini. Suasananya sih ya enak ya, ya ada teman-teman nih bisa diajak ngobrol itu enak. Dan apa ya, mas apa tadi yang ada, mas Gun ya, mas Danu itu, ya itu apa, itu orangnya tuh kalau ditanyain tuh pasti dia jawab dan menjelaskan sangat detail gitu. Enggak tegak-tegak-tegak amat sih, bisa apa, bisa cantah sedikit-sedikit. Suasana pembelajaran di LPK kuantum sangat, ya sangat menyenangkan bagi saya karena pengalaman saya dari nol sampai ya bisa mengetahui ya teknisi HP di sini juga sangat bagus. Suasana pembelajaran juga sangat menyenangkan, banyak ilmu. Kalau suasana pelatihan alhamdulillah sangat menyenangkan, di situ juga terhibur. Kemudian yang membawa materi kita ini, dia ketika dia membawa materi, ada juga lucu-lucunya, maksudnya itu sehingga kita itu rasa terhibur. Yang tadinya kita rasa mengantuk, akhirnya tidak bisa mengantuk karena ada lucu-lucunya begitu. Selama belajar di sini, saya mendapat banyak hal tentang tahu. Ternyata pengerjaan handphone itu ada SOP-SOP yang harus dipahami. Tidak asal main ini yang rusak, harus angkat ini, harus angkat itu. Tapi melalui dari dasar, ada SOP-nya untuk ke tahap-tahap kerusakan itu agar tidak bekerja dua kali untuk menghemat resiko nombok atau kegagalan itu seminimal mungkin untuk dihindari. Di sini, belajar tentang SOP-nya itu benar-benar diperhatikan. Tentunya banyak sekali. Yang pertama, saya sebagai pemula belum begitu tahu mengenai komponen-komponen seperti apa saja alat-alat yang harus dipersiapkan untuk servis itu apa saja. Terus bahan-bahannya seperti apa saja. Dan terutama untuk komponen-komponen HP itu terdiri dari apa saja. Misalnya ada kerusakan itu larinya ke mana, SOP-nya bagaimana, itu dijelaskan sampai sedetail mungkin di sini. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang sangat banyak, pengalaman yang banyak sekali. Terutama mengenai ponsel ini. Yang tadinya saya belum tahu, pada akhirnya saya tahu. Ini cara membuka IC atau LCD. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Dan masih banyak lagi. Rencananya tentunya, sebelumnya saya cuma buka konter pulsa dan paket data ya. Seperti itu, sama kedepannya itu rencananya juga buka servis HP. Perbaikan servis HP. Rencana pelatihan memang sebelumnya sudah usaha, konter. Mungkin lebih ditekankan lagi untuk buka servisnya di konter saya, untuk lebih memanjukan usaha saya sendiri. Ya, langsung terjun nggak apa-apa. Ntar ilmu akan tumbuh sendiri dengan adanya pengalaman. Mudah-mudahan LPK Kuantum terus berkembang menjadi pelopor training teknisi-teknisi yang ada di Indonesia menjadi semakin besar dengan peralatan yang lebih lengkap dan memadai agar siswa-siswa di sini lebih maksimal dalam belajarnya. Terus berjaya untuk LPK Kuantum ke depannya, semoga melahirkan banyak generasi wira usaha-wira usaha muda. Harapan saya untuk LPK Kuantum lebih tingkatkan lagi untuk fasilitas dan pembelajaran akan lebih menyenangkan jika lebih didetailkan pembelajarannya. Ya, semoga saja itu makin maju lah, sukses lah. Harapan saya untuk LPK Kuantum, ya semoga makin sukses saja, semoga LPK Kuantum ini bisa memberi apa namanya, membawa atau membuka lewongan teknisi-teknisi baru lagi yang belum mengetahui seperti itu. Harapannya untuk LPK Kuantum semakin maju, semakin berkembang, tentunya untuk menciptakan generasi-generasi teknisi yang handal di bidangnya. Ingin menjadi teknisi handphone profesional? Upgrade life skill Anda dengan tutorial service handphone terbaik. Dengan materi pembelajaran yang lengkap mulai dari hardware hingga software, kini dikemas hanya dengan aplikasi smartphone yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun. Maka di sini, naik turun. 3,3,2,4,3,3,3,4,3. Ya, naik. Vibat Ponsel, aplikasi pembelajaran teknisi handphone. Dapatkan di Playstore dan berlangganan sekarang. Siap, terima kasih. Eh, nggak tahu ya, ini ya sudah mungkin takdir ya. Tuh. Ya, sudah kan? 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 Terima kasih.